Tinju itu sepertinya tertahan oleh suatu kekuatan. Lengan Li Yunxiao tiba-tiba menonjol saat dia mengoperasikan tubuh tirani absolutnya secara ekstrem. Dia membuka celah dan mengambil kesempatan itu untuk bergegas keluar. Kekuatan Tinju berfluktuasi. Dia mengambil beberapa langkah di udara dan setiap langkah menciptakan beberapa bayangan. Baru pada saat itulah dia melarikan diri dari kekuatan Tinju itu. Dia terus melihat ke belakang dengan ketakutan di matanya. Kekuatan Tinju ini hampir mencapai tingkat puncak Kaisar Beladiri. Untungnya, dia berada di kota Yanwu dan bisa meminjam pertahanan dari arai harta karun ibu kota surga kekosongan besar. Kalau tidak dia akan mati di bawah pukulan ini. Pada saat ini sekelompok orang bergegas menuju lorong sementara dia terlempar. Seluruh tangga gantung langsung dipenuhi orang dan berada di ambang kehancuran. Remas adikmu. Remas lagi dan krisanku akan pecah. Brengsek! Siapa yang menaruh pantatnya di wajahku? Kalian sekelompok bajingan. Siapa yang menjatuhkan batu purbanya? Cepat ambil. Brengsek! Siapapun yang menyodok pantatku lagi, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Segala macam kutukan bisa didengar. Orang-orang ini semua masuk ke dalam lorong. Seperti kata pepatah, Siapa yang mendapat kesempatan pertama, dialah yang mendapat keuntungan terbesar. Banyak orang telah memasuki Gunung Meru dan mereka yang berada di belakang merasa sangat cemas. Pada saat ini, ribuan sinar pedang mengembun di udara, mengeluarkan suara mendengung dan menebas dengan keras ke arah tangga gantung. Wah, anak itu sudah kembali. Cepat lari! Sejenak, darah berceceran di seluruh tangga yang ditangguhkan. Semua orang melompat turun dari atas dan lari ke bawah satu demi satu. Suara Li Yunxiao muncul di sisi lorong dan dia berkata dengan dingin. Bagus sekali. Saya tidak melihat berapa banyak orang yang masuk sekarang. Tapi kalian harus membayar biayanya. Semua orang di bawah. Naikkan harga menjadi tujuh juta batu purba. Sekarang, berbaris dan masuk. Mendesis. Orang-orang di bawah ini menarik nafas dalam-dalam dan mulai memprotes. Mengapa kita harus membayar mereka jika mereka ingin melarikan diri? Li Yunxiao berkata dengan acu tak acu. Terserah kamu mau masuk atau tidak. Tangga gantungku akan runtuh dalam seperempat jam. Saat itu, aku juga akan memasuki Gunung Meru. Kalian tunggu saja pembukaan selanjutnya. Orang-orang di bawah semuanya menjadi pucat. Mereka menguatkan diri dan mengeluarkan batu purba mereka dan menaiki tangga gantung. Saya katakan, Saudara Syucing, dari serangan itu, anak ini tampaknya tidak sekuat yang kita bayangkan. Mengapa Anda dan saya tidak bekerja sama dan menekannya? Menekan? Taukah kamu apa bayangan kepalan tangan berelemen air yang baru saja dilempar gadis itu? Itu adalah kondensasi inti niat beladiri. Mendesis, bagaimana ini bisa terjadi? Inti niat beladiri adalah seniman beladiri terhebat yang memadatkan serangan mereka sendiri menjadi sebuah inti dan memberikannya kepada junior mereka untuk pertahanan diri. Nilainya tidak kurang dari 10 juta batu primordial kelas menengah. Itu benar. Pukulan tadi setidaknya merupakan pil tinju yang dipadatkan oleh puncak kehormatan beladiri. Hanya dengan begitu, pukulan itu dapat menampilkan kekuatan yang sangat dekat dengan kehormatan beladiri dan menekan Li Yunxiao itu. Kalau tidak, siapa yang bisa menekannya ketika dia memiliki begitu banyak formasi hebat di kota Yanwu? Cik-cek! Gadis itu kaya. Dia lebih suka melancarkan serangan yang bernilai lebih dari 10 juta batu purba. Kamu baru tahu? Biar ku beritahu. Gadis itu adalah eksistensi terkuat di antara generasi muda grup pedagang mando. Bagaimana salah satu dari tujuh serikat pedagang besar bisa menjadi miskin? Hei-hei. Dan dia cukup cantik. Saudara Syucing, apakah Anda tertarik? Jika Anda tidak memilikinya, berikan kepada saya. Haha, kakak Yanyi memang mesum. Kalau punya kemampuan, silakan petik. Jangan sampai tanganmu penuh duri. Haha. Haha, tangan penuh duri? Hehe, saudara Syucing. Saya tidak membual, tapi saat itu. Keduanya berdiskusi sebentar, dan pada akhirnya mereka mulai saling menggoda. Setelah itu, mereka mulai membicarakan berbagai keindahan dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa ini bukan waktunya untuk berbicara tentang wanita. Tetapi mereka tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk tidak membayar. Jadi mereka hanya bisa gigit jari dan membayar batu purba untuk memasuki lorong tersebut. Namun ketika mereka masuk, tatapan Li Yun Xiao sepertinya mengukur mereka beberapa kali. Membuat mereka merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka dilihat olehnya, dan hati mereka menjadi dingin. Apakah ada orang lain yang ingin masuk? Jika tidak, saya akan menutup tangganya. Li Yun Xiao menunduk dengan dingin. Wajah semua orang dipenuhi kecemasan, tetapi tidak ada lagi batu purba. Seseorang mau tidak mau bertanya. Dapatkah saya menggunakan senjata yang sangat besar dan berbagai harta untuk membayar? Li Yun Xiao menyipitkan matanya dan tersenyum. Tentu saja bisa. Tetapi semuanya akan dikonversi pada 70 persen. Ayo. Orang itu segera mengeluarkan setumpuk besar barang dan memajangnya satu persatu sambil berkata. Kakak, lihat sendiri. Kalau menurutmu itu berharga, ambil saja. Nilai total barang-barang ini pasti di atas 5 juta. Batu purba, saya masih memiliki 5 juta batu purba di sini. Li Yun Xiao bahkan tidak melihat mereka, dan langsung memasukkan semuanya ke dalam ringnya, berkata, Sudah cukup, kamu bisa masuk. Orang itu menyeka keringat di dahinya, dan berkata dengan malu-malu, Kakak, kamu juga telah mengambil senjataku yang dalam. Gunung Meru sangat berbahaya. Serahkan padaku untuk melindungi diriku sendiri. Li Yun Xiao mengerutkan Kening dan berteriak. Apakah kamu akan masuk atau tidak? Orang itu menggigil, dan buru-buru berkata, Masuk, masuk. Dengan sekejap, dia bergegas ke lorong tanpa ada yang melihat sosoknya dengan jelas. Kecepatannya sangat cepat hingga membuat orang terdiam. Selanjutnya, banyak orang mulai membuka cincin penyimpanan mereka, Membiarkan Li Yun Xiao menyapunya, Dan dalam waktu singkat ribuan orang masuk. Selebihnya, khususnya, sangat pahit. Terutama mereka yang telah membeli kuota batu kristal, Hampir jongkok di tanah dan menangis. Baiklah, baiklah. Aku tidak ingin mempersulit semua orang. Bagaimanapun, kita semua hidup di benua yang sama, Menurut saya, Anda benar-benar tidak punya uang. Sekarang dengan diskon, Selama Anda membayar 3 juta batu purba kelas menengah, Anda juga bisa masuk. Tentu saja, Anda dapat menggunakan sesuatu untuk membayar. Li Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh, Ap, apa. Orang-orang di bawah tercengang. Masih ada beberapa orang yang masih berjalan di tangga gantung, Dan semuanya baru saja membayar 7 juta batu purba, Dan barang sejenisnya. Dan hampir semuanya terhuyung dan terjatuh. Semuanya ingin menangis, Namun tidak mengeluarkan air mata. Li Yun Xiao ini, Sial dia ingin memeras semua orang sampai bersih. Kelompok ahli Marcial Royal di langit semuanya marah, Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hal ini membuat banyak orang bahagia, Dan mereka segera mengambil harta pribadi mereka, Dan batu purba terakhir yang mereka miliki, Dan menyerahkan semuanya. Kemudian mereka dengan gembira bergegas ke lorong itu, Merasa bahwa mereka telah mendapatkan tawaran yang besar, Dan sangat bahagia. Li Yun Xiao menunduk puas dan berkata, Oke, gelombang terakhir. Anda bisa masuk dengan 1 juta. Aturan yang sama. Anda bisa menggunakan sesuatu untuk membayar. Jika Anda bahkan tidak mampu membelinya, Maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mereka yang telah membayar 5 juta di tangga suspensi, Semuanya terjatuh dengan garis-garis hitam di wajah mereka. Dengan cara ini, Hampir semua murid ditipu olehnya. Pada akhirnya, Ratusan orang yang tersisa, Dan mereka semua ingin menangis, Terutama mereka yang memegang batu kristal di tangan mereka. Dan mereka berteriak, Kakak, kakak, tuan kota, Untuk menawar batu kristal, Saya menjual semua yang saya miliki. Biarkan aku masuk. Saya pasti akan membayar kembali uang hutang saya kepada Anda di masa depan. Li Yun Xiao memandangi sekelompok orang ini dengan dingin dan memarahi. Bajingan malang yang bahkan tidak mampu membayar 100 batu purba kelas menengah punya wajah Untuk datang ke Gunung Meru, Sial, kalian semua ikut aku. Lain kali kalian masih sangat miskin. Aku akan membunuh kalian semua. Ah, apa? Tidak perlu membayar. Orang-orang di bawah semuanya tercengang sepertinya tidak percaya. Tapi melihat ekspresi gelap Li Yun Xiao, Mereka langsung terkejut dan buru-buru berlari ke lorong. Mereka yang membayar 1 juta batu purba mengira mereka mendapat tawaran, semuanya pingsan. Segera, semua murid muda di seluruh kota Yanwu pergi. Tidak ada satupun yang tersisa. Bahkan para ahli kaisar bela diri di udara memandang dengan mulut terbuka lebar, Benar-benar tak bisa berkata-kata. Ternyata anak ini tidak ingin menghentikan orang, Tapi ingin memeras mereka semua. Astaga, berapa banyak batu purba yang dia peroleh kali ini? Orang-orang ini bahkan tidak berani berpikir, Hanya merasa angkanya terlalu menakutkan. Ayo masuk. Li Yun Xiao tersenyum dan melambai pada Ding Linger. Ding Linger memelototinya dengan tajam dan berkata dengan marah, Kakak, saya tidak punya uang. Li Yun Xiao mendecahkan bibirnya dan menggoda, He he, cantik, jika kamu tidak punya uang, Kamu bisa membayar dengan tubuhmu. Wajah Ding Linger memerah dan dia mendengus marah. Tapi di dalam hatinya, dia sangat bahagia. Namun ketika dia memikirkan arti membayar dengan tubuhnya, Dia langsung merasa malu pada dirinya sendiri dan wajahnya memerah. Li Yun Xiao tiba-tiba merasa dia mengatakan sesuatu yang salah dan tertawa canggung. Keduanya memasuki Gunung Meru satu demi satu. Tiba-tiba, seluruh tangga cahaya menghilang, Hanya menyisakan lingkaran cahaya yang berkedip-kedip di langit. Seluruh kota Yanwu menjadi kosong. Para ahli kaisar bela diri di udara, Semuanya memasang ekspresi tidak ramah, Tidak tahu harus berpikir apa. Terutama ahli kaisar bela diri berpakaian ungu itu. Dengan suara serak, dia hampir meraung. Terlalu sombong. Masalah ini harus segera dilaporkan. Dan biarkan sekte besar mengirim ahli untuk meratakan kota Yanwu. Pada hari penutupan pintu masuk Gunung Meru, Kami akan menjatuhkan Li Yun Xiao itu dan mencincangnya menjadi beberapa bagian. Fangde cukup protektif dan berkata, Ini tidak terlalu serius, bukan? Bukankah semua orang masuk? Dia sepertinya tidak mempersulit siapapun, bukan? Ini, ini masih tidak mempersulit. Anda hitung berapa banyak batu utama yang dia peras. Kaisar bela diri berpakaian ungu meraung dan berkata dengan marah, Jumlah total batu utama yang diperas hari ini, Termasuk pemerasan dan lelang sebelumnya, Hampir sama dengan kekayaan sekte besar. Terus, inilah kemampuannya. Jika Anda punya kemampuan, Kenapa Anda tidak pergi dan memeras juga? Fangde mendengus dingin dengan kara yang tidak sepatat atau lambat. Selama Li Yun Xiao tidak melakukan sesuatu yang terlalu di luar batas, Dan semua murid, Sekte dikirim dengan aman ke Gunung Meru, Fangde dapat yakin, Anda, Kaisar bela diri berpakaian ungu sangat marah, Hingga tubuhnya gemetar tak terkendali. Cukup, berhentilah bertengkar. Untungnya, Anak itu memiliki rasa kesopanan dan tidak menimbulkan bencana. Huang Xiaolong berteriak, Masalah ini adalah kesalahan kami sendiri, Dan anak itu memanfaatkan celah tersebut. Tapi lelucon ini sudah keterlaluan, Masalah ini harus dihukum berat. Kalau tidak, Dimanakah wajah dan martabat sekte, Wilayah selatan kita? Tule juga angkat bicara, Saudara Xiaolong benar, Tetapi tidak perlu menyakiti orang yang tidak bersalah. Saya sarankan kita menunggu sampai Gunung Meru ditutup, Tangkap Li Yun Xiao ini, Dan hukum dia dengan berat. Tidak perlu menyakiti orang-orang yang tidak ada hubungannya di kota Yanwu. Lebih dari selusin ahli Kaisar bela diri mengangguk setuju, Dan berkata serempak, Tepat sekali. Terima kasih sudah menonton, Dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.